Intro Dinas Kesehatan Pemko Batam akhirnya kembali melakukan suntikan imunisasi maizles dan rubella atau MR yang untuk kedua kalinya kepada siswa di beberapa sekolah dasar. DSD Negeri 002 Sekupang, Kota Batam, Kepelawan Riau pada hari ini 22 September 2018 tim pemberian vaksinasi kembali datang untuk memberikan suntikan kepada ratusan siswa yang sebelumnya tidak bersedia mengikuti imunisasi tersebut. Salah satu orang tua siswa, Asuri, mengatakan awalnya mereka masih ragu untuk mengizinkan anaknya diberi suntikan vaksin MR akibat banyaknya informasi negatif di media sosial. Namun setelah melihat dampaknya yang aman bagi anak-anak serta adanya fatwa MUI tentang hukum syariatnya maka mereka mengizinkan pemberian vaksin MR kepada anak mereka. Sosialisasi untuk meyakinkan masyarakat akan manfaat pentingnya imunisasi MR telah rutin dilakukan. Selain itu bagi umat Islam, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 23 tahun 2018 yang menyatakan penggunaan vaksin MR hukumnya mubah atau dibolehkan. Namun masih banyak orang tua siswa yang tidak mengizinkan anaknya untuk diberikan vaksin tersebut. Dari Batam, Kepelawan Riau, Andri Sofian melaporkan.